Halo guys, hari ini saya mau berangkat ke Yogyakarta. Kita mau berangkat sama teman-teman untuk di masa pandemi. Gimana sih caranya kalau kita lagi berangkat naik kereta di masa corona? Yuk, sebenarnya gampang. Sekarang kita lagi sama teman-teman yang lagi di belakang. Jadi ini ketentuannya guys, ketika kita berangkat, persyaratan yang harus kita bawa selama perjalanan kereta api. Jadi mulai 9 Februari 2021, kita wajib memakai 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar guys. Atau masker medis. Kemudian itu ada surat covid, antigen, dan juga ada yang berlaku. Ini yang penting guys. Jadi untuk antigen berlaku 3x24 jam. Sebelum jam ke perangkatan. Oke guys. Jadi kita baru teman-teman ini mau berangkat. Kita udah swab. Dan kita mau melaksanakan perjalanan kereta. Ayo, sampai jumpa di kereta. Cheese. Cheese. Iya lah. Keretanya dateng guys. Nih ya, Zian. Wih, Zian seneng banget naik kereta. Wih, Zian seneng banget naik kereta. Wih, Zian seneng banget naik kereta. Wah, hari ini kita mau naik kereta ini, Sri Tanjung guys. Gimana kita akan lihat nanti ya. Saya ucapkan Sian. Ini guys kita lagi naik Sri Tanjung. Social distancing bersama teman-teman dari KAK guys. Gimana sih prosedurnya kita naik kereta api ketika masa corona? Yang penting harus pakai masker, lengan panjang. Lengan panjang ya. Ijin 3x24 jam berlaku, celananya juga harus panjang. Celananya harus panjang ya. Iya. Social distancing, jangan lupa cuci tangan dan sedia hand sanitizer. Oke? Oke. Dan itulah merupakan tips buat orang-orang yang lagi berjalan. Kamu ngapain di sini? Putri duyung. Hahaha. Iya, bersama teman-teman dari Kita Ambono gimana rasanya naik kereta masa pandemi? Apa ya? Iya, mah. Oh iya. Mas Anton gimana rasanya? Cunggu yang kacau. Di sana lagi cari jodoh ya? Udahlah, kita setahun ya? Gimana? Setahun. Setahun, setahun. Mau kedapat dua. Mau kedapat dua.